Sementara itu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ada sebuah truk yang terperangkap banjir lahar Gunung Semeru. Truk pengangkut kayu sengon ini terperangkap di aliran sunger Goyo, kecamatan Candipuro, Lumajang. Truk ini diketahui warga desa Sumberwuluh, kecamatan Candipuro. Truk ini sudah terperangkap selama dua hari. Dan bak truk diikat dengan tali tambang yang kemudian dikaitkan ke pohon agar tidak terbawa arus laut atau arus air maksud kami. Menurut salah seorang warga sekitar, muatan truk sempat dipindah untuk bisa mempermudah proses evakuasi. Tetapi warga kesulitan untuk mengevakuasi truk sehingga memerlukan alat berat. Kejadian ini pemirsa bermula saat pengemudi truk nekat menerobos aliran lahar. Tetapi saat truk melintasi aliran sungai ini, banjir lahar yang terjadi pun ini membuat truk tertahan di tengah-tengahnya. Beruntung pengemudi langsung bisa merompak dan menyelamatkan diri dari banjir lahar saat kejadian terjadi. Muatannya kemarin sudah dipindahkan ke mobil yang satunya. Pikirannya biar bisa ditarik pakai manual, pakai mobil. Tapi nggak terangkat. Sepertinya solusinya ya... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!